Aku nunggu kabar, aku gak dateng pokoknya Aku dikabari ya, gimana responnya mbak Pon Mbak Pon seneng, wess bagiku udah cukup Wong Lio Harap ngomong ngopo lu weh Halo Ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo Dan hari ini kami kru Mojo bertamu di salah satu teater terbesar Terbesar Terkreatif lah Ya salah satu teater yang ternama Kalau itu gak bisa dipunggiri Teater Garasi Dan hari ini bertemu dengan salah satu tokoh kita Kawan lama saya Mas Gunawan Marjanto Atau saya nyebutnya Mas Cindil aja ya Supaya enak ngobrolnya ya Mas Cindil ini Orang yang membuat saya takjub Keaktorannya di teater Sudah sampai ke taraf internasional Sampai menyutradarai bikin Selain aktor, menyutradarai, bikin naskah Sebagai sastrawan Juga luar biasa pencapainya Nulis puisi ya Menulis cerpen ya luar biasa Terakhir Jadi aktor film Menyabet banyak sekali penghargaan Kok bisa sih Mas Cindil Sekreatif itu Apa tuh kuncinya Apa ya kuncinya ya Ya aku sendiri Juga agak susah menjelaskan Kenapa Kemudian Aku menggunakan banyak medium lah Mencoba-coba banyak medium Berkesenian Sastra, teater Awalnya sih memang cuma Di teater ya Aku mengawali Karir kuneng, kesenian Itu memang di teater Tapi di teater sendiri kan cukup kompleks ya Apa yang ada di dalamnya Maksudnya teater sendiri Sejak awal itu kan Kolaboratif Interdisiplin Ya Misalnya ketika aku sering baca naskah Otomatis kemudian aku akan menyukai bahasa Akan kemudian Mengenal banyak Penulis-penulis Juga kebanyakan sastrawan juga nulis Sastra drama juga kan Nulis Lakon juga Jadi Ya kayak kemudian Ketemu gitu ya Jadi tertarik juga untuk kemudian Mempelajari medium-medium itu Jadi Jadi senang dengan Dengan karya sastra Dan kemudian Mencoba Bikin Karya sastra Kalau film kan juga jelas ya Antara keaktoran ya Itu juga kemudian ada Ada jembatannya lah Itu juga kemudian Permindahan medium kan Dari panggung ke film gitu Tapi hal yang aku olah kan sama Sebenarnya Skill yang aku olah sama Skill keaktoran Aku tuh Ingat Kamu pertama kali tau Gunawan Marianto Itu ketika pertama Masuk UGM Jadi Dulu itu kan Kalau di UGM Kalau ada mahasiswa baru Terus di gelanggang itu Kayak ada PIKM PIKM Kayak pameran Kegiatan mahasiswa lah Nah Kamu inget gak Kamu di Kayak di Apa ya Di dalam Aquarium gitu ya Terus kamu jadi robot Jadi robot Dan itu berjam-jam Kayak gitu Gerak Pelan gitu Dari pagi Sampai tutup acara PIKM kan jam 9 malam Kok bisa ya Itu energinya Waduh temen-temen Kalau Kalau lihat ya Itu Mas Mas cindil ini Kalau gak salah disini ya Di Dilabur Semuanya aku pakai Perak Perak ya Tembaga Seluruh tubuhnya Ya itu Kalau sekarang mungkin Dikenal dengan Long duration performance ya Artinya memang Pertunjukan Dalam durasi yang panjang Itu Sorry Itu kan berarti Sampai Baru setahun kuliah Masuk UGM 94 atau 95 Aku masuk UGM 94 Cuma itu Acaranya kan 95 95 aku masuk Kok udah Udah bikin performance Kayak gitu Di usia yang masih Sangat muda Jadi gini Kalau Teater Aku itu dari anak-anak Jadi Aku memulai Berteater itu Kelas 5 6 SD Aku udah mulai Berteater Kebetulan kan Aku Di Karangmalang ya Kan dikelilingi Kampus-kampus tuh Ada UGM Ada isi Dulu kan juga disitu Ada IKIP Atau UNY Penal dengan banyak Mahasiswa yang ngekos Gitu ya Di Karangmalang Beberapa mahasiswa seni Jadi Sejak kecil tuh Sering Diajak Nonton Ujian penyutradaraan Di isi Gitu waktu itu Terus Kon main gitu kan Sering Peran anak-anak Gitu kan Aku ketemu Dengan dosen tamu Isi Waktu itu Namanya Rudy Korens Barusan meninggal Berapa waktu yang lalu Rudy Rudy Korens Itu dari Seradara Teater Dari Belgia Nah aku kenal Teater Modern Pertama kali dari Pak Rudy ini Yang mengajar aku Banyak dasar-dasar Teater Modern Oke Itu Kalau tradisi Udah-udah cukup lama Sejak Sejak kecil ya Karena Tradisi tuh maksudnya Nari Ketopra Semacam itu Mahawayang Ketopra Itu Karena Bapakku Seneng Dengan Kesenian Jadi di rumah Ada gamelan Dia Juga Kadang main Ketopra Juga Simbah Juga Nyungging Wayang Jadi Kalau dengan Seni tradisi Udah Cukup lama Cuma aku Nggak menggelutinya Jadi Kayak Ya krap Wai Gitu Dengan itu Aku Nggak Belajar Nari Nggak kecil Malah kemudian Tertarik dengan Yang Modern Tadi Teater Tadi Terus Mulai Berteater Secara Serius Begitu Itu Kapan Nah Batasnya Rata Angel Karena SMA Kayaknya udah SMA 6 SMA 6 SMA 6 Jogja Jadi Sebenarnya Aku ikut Rudi Koren Sampai SMA Jadi Dari Kelas 6 SD Sampai Kelas 2 SMA Itu Aku masih Terlibat Dengan banyak Karyanya Rudi Koren Jadi Cukup Intensif Gitu Sementara Di SMA 6 Sendiri Juga Aku terlibat Dengan Kegiatan Siswa Teater MB Teater Muda Widjaya Disitu Kemudian Aku jadi Kenal Juga Dengan Pegiat Teater SMA Yang lain Hanung Hanung Dimuhi Kusen Alipahadi SMA 1 Ini Maksudnya Hanung Beramandia Jadi Kami seangkatan Terus Dilalah Ketemu Di satu Luka Karyateter SMA Yang Diasuh oleh Mas Gentong HSA Disitulah Kami kemudian Membentuk Sanggar Anom Di Sendowo Nah Disitulah Aku Hanung Kusen Dan Kawan-kawan Yang lain Itu Lebih Lebih serius Lagilah Meskipun Masih SMA Lebih serius Lagi Bertheater Mengangkat Naskah-naskah Klasik Sebagai Satu Bentuk Belajar Waktu itu Sudah ada Imajinasi Atau Semacam Cita-cita Ingin Menjadi Aktor Seneng 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 Kebangetan Barangkali Artinya Aku Enggak Oh Dari aktor Orak Tapi Aku Melakoni Dengan Seneng Sehingga Itu Kayak Gak Bisa dibilang Gak berhenti Aku dari Kelas 6 SD Hampir Selalu Ada Pertunjukan Demi Pertunjukan Produksi Sampai Sekarang Aku Juga Kadang Misalnya Di garasi Sendiri Ternyata Udah Hampir 26 Tahun Aku Di garasi Garasi Sendiri Gak Berhenti Juga Sepanjang Tahun Itu Jadi Ya Yang Gak Keras Saja Yang Tiba-tiba Udah Disini Ikut Alur Begitu Saja Ikut Alur Iya Yang Nge Nge Tepatnya Nge Bukan Kelly Tapi Nge Artinya Nge Aku Jadi Punya Ruang Untuk Pemanaan Ruang Untuk Belajar Kan Untuk Juga Kemudian Selalu Ada Pertanyaan Bener Aku Akan Terus Ada Disini Itu Akan Selalu Muncul Atau Bisa Hidup Gak Dari Keakturan Ada Gak Pertanyaan Pertanyaan Kebetulan Ada Pertanyaan Itu Cuma Itu Gak Terlalu Keras Gak Terlalu Keras Itu Juga Pertanyaan Yang Sangat Besar Dari Bapak Waktu Itu Jadi Kalau Ngomong Cerita SMA Aku Sudah Pergi Dari Rumah Karena Bapak Itu Gak Seneng Aku Main Teater Kamu Hidup Dari Mana Kok Badut Terus Istilah Karena Waktu Itu Aku Aktif Di Lawak Ikut Grup Lawak Lomba Di Radio Radio Juga Dengan Setiawan Tiada Tara Dan Kawan Kelompok 6C Dulu Kami Jadi Teater Itu Angkatannya Kali Pulipur Laura Ya Mereka Di Atasku Tapi Aku Suka Diajakin Ya Gitu Jadi Akhirnya Kemudian Yowes Aku Mulanya SMA Kelas Dua Itu Udah Nggak Tinggal Di Rumah Aku Tidur Di Sekolah Udah Belajar Mandiri Di Situ Termasuk Mandiri Secara Finansial Iya Kebetulan Pada Waktu Itu Kan Juga Sangat Marah Lomba Lomba Baca Buisi Macem Aku Hidup Dari Situ Jadi Dari Lomba Ke Lomba Tak Hitung Itu Mungkin Ada Sekitar 15an Tropi Untuk SMA 6 Khusus Khusus Dari Aku Dan Itu Kan Aku Dapet 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 Itu Terus Berlanjut Ya Gak Tau lah Pokoknya On Away Kalau Kemudian Ikut Mendirikan Teater Garasi Enggak Atau Kalau Gitu Gabung Ke Teater Garasi Ceritanya Gimana Karena Kayaknya Itu Fase Penting Juga Jadi 94 Aku Masuk Visipol Di Tiga Perpustakaan Itu Sudah Ada Garasi Garasi Kan Didirikan Yudi Kesuara Bayu Aji Dan Putut Gambul Itu Kan Tahun 93 Ya Ini Masnya Masih Yudi Ahmata Judit Nah Itu 93 Aku Masuk 94 Gitu Kan Aku Gak Tau Kalau Di Sospok Ada Teater Gak Tau Ngertiku Yang Banyak Teaternya Itu Sastralah Aku Banyak Kenal Atau Di Teater Gajah Mada Gelanggang Gelang Nah Jadi Waktu Itu Kan Ya Spek Terus Kemudian Ada Malam Renungannya Itu Aku Lihat Yudi Sama Kosworo Itu Baca Puisi Nangis Nangis Aku Sudah Sudah Tau Yudi Nggak Kenal Tapi Sudah Tau Karena Sering Lihat Dia Pentas Zaman SMA Ternyata Mas Di Sini Jadi Persis Habis Itu Aku Langsung Ke Belakang Panggung Di Visipol Itu Disini Ada Teater Oh Ya Akhirnya Kemudian Aku Gabung Dengan Teater Garasi Tapi Aku Masih Double Waktu Itu 94 Sanggar Anam Masih Aktif Jadi Aku Total Ada Di Garasi Itu Mulai 97 Ketika Sanggar Anam Juga Udah Jadi Dulu Aku Balik Nah Ketika Ada Sanggar Anam Aku Hidup Di Sendowo Tinggal Di Sendowo Di Sanggar Terus Kemudian Bener-bener Gabung Dengan Teater Garasi Secara Penuh Waktu Itu Kapan Ya 96 97 Itu Kalau Enggak Salah 95 Masuk Pindah Masuk Ke Sastra Jawa Ya Aku 95 Itu Ke Sastra Jawa Tapi Dolan Tadaknya Masih Di Sospol Dengan Teman-teman Garasi Mas Cinder Teater Garasi Ini kan Mewarnai Jagat Perteateran Di Indonesia Gimana Proses Kreatif Di Dalamnya Itu Bisa Diceritakan Kalau Dulu Kami Membagi Beberapa Fase Pertama Fase Kampus Garasi Sebagai Satu Bentuk Kegiatan Mahasiswa Di Awal Yudi Kosworo Mendirikan Ini Memang Ya Karena Mereka Sudah Saling Kenal Sejak Festival Teater SMA Nah Bener-bener Sebagai Kegiatan Mahasiswa Sebagai Satu Ruang Belajar Ruang Ngobrol Diskusi Dan Sejak Awal Yudi Sudah Terbuka Bahwa Ini Gak Hanya Melulu Teater Teater Itu Hanya Bagian Kecil Dari Satu Gerakan Yang Lebih Besar Sehingga Kemudian Banyak Yang Gabung Disitu Bukan Orang Teater Sebenarnya Dermawan Hatta Uburan Prasa Tito Haryanto Misalnya Itu Kan Mereka Bukan Aktor Bukan Orang Panggung Tapi Ikut Di dalamnya Ikut Diskusi Ikut Menggagas Satu Karya Jadi Memang Sudah Ada Banyak Disiplin Di dalamnya Sejak Berdiri Termasuk Juga Tidak Terbatas Terbatas Orang Visip Sejak Awal Bocor Ada Anak Kayak Eri Itu kan Dari Psikologi Masuk Dari Mana Bahkan Luar GM Juga Sudah Masuk Marjuki QBDJ Itu Sudah Meskipun Dia Bukan Orang GM Tapi Garasi Sudah Terbuka Sebagai Ruang Pertemuan Itu Ini Berlangsung Sampai 99 Habis Reformasi Kami Memutuskan Untuk Keluar Dari Kampus Artinya Berdiri Sebagai Teater Independen Karena Juga Maksud Akan Jadi Demit Kampus Sebagian Besar Sudah Lulus Juga Akhirnya 99 Kami Boyongan Ke Bugisan Di Selatan Gak Jauh Dari Sini Mulai 99 Kami Menjadi Teater Independen Nah Ini Kan Kemudian Jadi Satu Fase Dimana Kemudian Oh Ini Serius Ini Tenanan Ini Bukan Lagi Kegiatan Mahasiswa Jadi Memang Tanting Tantingan Di Proses Transisi Itu Ayo Siapa Yang Masih Mau Jalan Masih Mau Gabung Karena Ini Sudah Beda Pasenya Udah Mandiri Kita Tidak Bisa Lagi Memanfaatkan Fasilitas Kampus Kalau Dulu Latihan Tinggal Dimana Aja Di Kampus Kan Sejauh Sejauh Itu Tidak Dipakai Bisa Kami Gunakan Duit Meskipun Kecil Juga Ada Dari Kampus Untuk Modal Awal Produksi Ada Banyak Fasilitas Yang Kemudian Mesti Kami Tinggalkan Jadi Jadi Itu Memang Fase Dimana Wah Pertama Butoh Sanggar Dari Mana Yoran Misalnya Urunan Beberapa Orang Tinggal Di Sanggar Sehingga Kami Bisa Mengontrak Satu Rumah Yang Besar Sebagai Tempat Latihan Dan Beraktifitas Dimulai Dari Sana Yudi Juga Mulai Terpapar Dengan Banyak Dejar Yang Teater Di Luar Juga Karena 97 98 Kami Mulai Berkenalan Juga Dengan Pascal Yang Pascal Elbas Direktur Lip Lembaga Indonesia Perancis Itu Jadi Satu Ruang Berkesenian Juga Alternatif Di Tahun Itu Jadi Mulailah Kemudian Kami Membangun Jejaring Tidak Hanya Dengan Seniman Atau Kelompok Teater Saja Tapi Seniman Dan Disiplin Teater Yang Lain Baik Di Dalam Maupun Di Luar Pascal Juga Ngasih Kesempatan Yudi Berangkat Ke Avignon Melihat Festival Teater Disana Inspirasi Itu Yang Kemudian Mulai Ikut Juga Mewarnai Dan Menumbuhkan Garasi Nah Garasi Ini Salah Satu Yang Saya Ingat Adalah Salah Satu Komunitas Atau Kelompok Teater Yang Banyak Banyak Riset Ya Baik Itu Riset Tentang Teater Sendiri Maupun Riset Ketika Mau Melakukan Sebuah Pementasan Gimana Kok bisa Ada Satu Bukan Bukan Tradisi Satu Laku Yang Penting Disitu Ya Sebenarnya Kata Riset Itu Sendiri Kan Hanya Penegasan Atas Atas Pendekatan Penciptaan Yang Sebenarnya Sudah Berlangsung Dari Dulu Oke Jadi Kalau Dulu Kan Sebutannya Apa Kalau Kita Mau Memasuki Peran Observasi Selalu Ada Itu Kita Mesti Observasi Mempelajari Subyek Memasuki Lingkungannya Tapi Dulu Gak Secara Tegas Disebut Ini Fase Riset Fase Mencari Data Tapi Sebenarnya Itu Sudah Dilakukan Oleh Aktor Manapun Arpowong Tradisi Meskipun Tradisi Seniman Tradisi Itu Juga Melakukannya Dalang Itu Juga Melakukannya Dia Riset Sejak Kecil Bahkan Dia Malah Kemudian Ya Hidup Disana Kan Anak Anak Kolong Panggung Sebenarnya Dia Belajar Dari Pengalaman Istilahnya Tapi Sebenarnya Dia Melakukan Pengamatan Pencerapan Dan Apa yang Dilihatnya Nah Sebenarnya Itu cuma Penegasan Dan mungkin Lebih Metodologis Atau gimana Ya Itu jadi Memang Jadi Metode Penciptaan Ada 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 Berapa Fase Penciptaan Yang Itu Itu Biasa Kami Lakukan Di Karya Karya Yudi Karya Karyaku Juga Itu Mengikuti Pola Itu Karena Itu Kayak Formulasi Dari Apa Yang Berlangsung Di Teter Garasi Selama Ini Di Dalam Cipta Fasanya Apa Saja Fase Awal Menentukan Pertanyaan Misalnya Locating The Question Kami Kemudian Dari Situ Kemudian Oke Setelah Merumuskan Pertanyaan Kemudian Memakukan Penggalian Data Literar Atau Kemudian Bisa Turun Langsung Ke Lapangan Terus Kemudian Ada Fase Improvisasi Biasanya Setelah Kami Dari Lapangan Kami Memulakan Improvisasi Improvisasi Percobaan Percobaan Sehabis Percobaan Ada Ada Istilahnya Itu Kodifikasi Atau Pemilihan Bentuk Bentuk Yang Mungkin Relepan Mungkin Menarik Baru Kemudian Fase Komposisi Terakhir Presentasi Jadi Itu Sederhananya Gitu Cuma Ya Itu Bisa Balik Gitu Gak Harus Urut Seperti Itu Juga Karena Aku Ingat Dulu Sempat Untuk Musik Aja Ke Banyuwangi Terus Gini Mas Sendir Kalau Dari Sisi Laku Ke Aktoran Menjadi Hal Yang Juga Menjadi Prioritas Gak Di Teater Garasi Apa Latihan Keaktoran Dan Lelaku Keaktoran Itu Sendiri Ya Kalau Sekarang Memang Agak Cair Untuk Disiplin Keaktoran Di Garasi Karena Sudah Berbeda Fasenya Tapi Di Tahun 2000 Sampai Sekitar Mungkin 2010 Itu Itu Keaktoran Itu Jadi Kor Jadi Kayak Laboratorium Aktor Jadi Memang Kemudian Ada Disiplin Keaktoran Yang Coba Dibangun Selama Ini Selama Aktor Tidak Punya Disiplin Berbeda Dengan Musisi Yang Punya Disiplin Latihan Macem-macem Aktor Latihan Apalagi 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 Kemudian Ngomong Soal Ketersediaan Bahan-Bahan Literasi Untuk Keaktoran Saja Itu kan Sedikit Sekali Buku Yang Tersedia Dulu Kalau Sekarang Kita Banyak Bisa-bisa Kemudian Harus Tergantung Pada Yang berbahasa Indonesia Tapi Kalau Dulu Susah Banget Itu Sehingga Kemudian Yang Dilakukan Garasi Di Awal-awal Ketika Kami Menyebut Waktu Itu Fase Laboratorium Penciptaan Teater Salah Satunya Di Keaktoran Adalah Membangun Disiplin Keaktoran Disiplin Training Disiplin Rehalsel Itu Kami Bangun Kami Mengundang Banyak Pemateri Dari Berbagai Bidang Termasuk Maslamet Gundono Juga Kami Panggil Selamat Kundono Untuk Ngajar Tonalitas Misalnya Mimi Rasinah Juga kami Undang Ke Garasi Kami Melihat Bagaimana Beliau Menari Dan juga Belajar Tari Topeng Ya itu kan Metode Yang serius Sekali Apa ya Karena Itu Berangkat Kalau Misalnya Penglihatannya Yudi kan Kita ini Enggak Disediakan Apa-apa Sama Lingkungan Sehingga Kemudian Harus Membangun Sendiri Aku juga Sepakat Dengan Itu Kayak Perpustakaan Aja Kami Harus Bikin Sendiri Jurnal Teater Kami Harus Bikin Sendiri Newsletter Teater Gak Ada Kami Harus Bikin Sendiri Jadi Terus Forum Pertemuan Teater Indonesia Gak Ada Kami Harus Bikin Sendiri Jadi Garasi Di Luar Di luar Asik Bikin Pertunjukan Atau Karya Ternyata Harus Bikin Banyak Untuk Kemudian Bisa Menopang Karyanya Itu Yang Terus Mesti Dilakukan Tapi Itu Tidak Menghentikan Ini Kreativitas Untuk Terus Menciptakan Karya Atau Melakukan Presentasi Karya Enggak Sejak Ini Enggak Nah Itu Di Fasa Setelah Laboratorium Penciptaan Teater Apa Fasanya Setelah Itu Adalah Si Istilahnya Apa Ya Kalau Sekarang Kami Di Fasa Artis Kolektif Artinya Kemudian Memang Di Laboratorium Penciptaan Teater Itu Seperti Bagaimana Kemudian Individu Individu Yang ada Di sana Itu Bisa Tumbuh Dan Semakin Tajam Di Bidangnya Masing-masing Artinya Selalu Ada Tahapan Yang Dilakukan Oleh Teater Garasi Sebagai Sebuah Lembaga Ya Awal Kampus Keluar Dari Kampus Mandiri Lalu Masuk Ke Laboratorium Penciptaan Teater Dengan Kegiatan Kegiatan Spesifik Terus Sekarang Sampai Ke Artis Artis Kolektif Oke Nah Selain itu Kan Mas Jindil Juga Mendirikan Reading Apa Indonesia Dramatik Reading Festival Ah Dramatik Reading Itu Gimana Ceritanya Ceritanya Di Garasi Di Garasi Sendiri Tahun 2008 Aku Bikin Forum Penulis Naskah Lakon Indonesia Itu Itu 2008 Itu Bagian Dari Salah Satu Program Di Garasi Karena Aku melihat Juga Betapa Apa ya Miskinnya Dunia Penulisan Naskah Lakon Indonesia Gak Banyak Orang Yang Bermain Di sana Sementara Penulis Banyak Banget Sebenarnya Cuma Gak Banyak Yang Kemudian Terjun Dan Menggeluti Dunia Penulisan Lakon Maka Kemudian Aku Bikin Forum Waktu itu Aku Ngandeng Di Narah Haju Juga Eka Kurniawan Juga Di Forum Itu Mereka Terlibat Juga Produksi Naskah Juga Nah Tahun 2009 Ada Undangan Dari Asian Play Red Meeting Waktu Itu Junet Salah Satu Anggota Forum Penulis Naskah Lakon Berangkat Junet Ceriat Moko Itu Berangkat Ke Jepang Ke Tokyo Untuk Bertemu Dengan Penulis Penulis Lakon Lainnya Dari Asia Sepulang dari Sana Junet Langsung Ajak Ketemuan Aku Kita Harus Bikin Dramatic Reading Sebagai Satu Medium Untuk Mengenalkan Naskah Nervit Ke Berat Kita Berharap Pada Media Sudah Gak Bisa Dulu Naskah Lakan Marah Itu Karena Pertama Ada Banyak Sembara Penulisan Naskah Lakon Jadi Orang Terpicu Untuk Nulis Kedua Ada Banyak Jurnal Entah Itu Jurnal Sastra Jurnal Teater Yang Mau Menerbitkan Naskah Lakon Koran Pun Mau Dulu Meskipun Dibikin Bersambung Minggu Pagi Itu Nerbitin Nerbitin Naskah Lakon Jadi Penerbitan Juga Ada Pustaka Jaya Waktu Itu Yang Kemudian Cukup Cukup Menggerakkan Entah Itu Terjemahan Maupun Naskah Asli Indonesia Nah Setelah 80an Kan Gak Ada Lagi Berkurang Horizon Juga Gak Ada Lagi Dulu Ada Sisi Panaskah Drama Juga Di Horizon Nah Jadi Penulis Naskah Lakon Atau Orang Yang Pengen Nulis Naskah Lakon Gak Punya Medium Gak Punya Ruang Untuk Memerkenalkan Naskah Naskah Kecuali Nulis Naskah Lakon Tahun 80an Kesini Itu Kebanyakan Adalah Penulis Di Dalam Kelompok Mas Semuanya Ada Di Dalam Atau Adalah Seredara Sendiri Rendra Nulis Putu Wijaya Nulis Arif Nulis Dia Punya Ruang Untuk Menerbitkan Naskah Lakon Itu Dalam Pertunjukan Karena Nulis Naskah Lakon Bahasanya GM Itu Cuma Separuh Separuh Lakon Lakon Selanjutnya Adalah Pertunjukan Jadi Cuma Kerangka Maka Ketika Nggak ada Ruangnya Susah Mengharapkan Ada Banyak Penulis Yang Nggak Punya Relasi Dengan Kelompok Teater Mau Nulis Maka Kami Bikin Indonesia Drama Festival Melalui Pembacaan Jadi Sangat Sederhana Kita Ngumpulin Aktor Untuk Baca Sebuah Naskah Nah Disitu Kemudian Kan Penontonnya Banyak Dari Kelompok Teater Juga Seradara Juga Oh Ini Naskah Menarik Dan Bagi Penulis Naskah Sendiri Dramatik Ini Ini ruang Untuk Mencoba Bagaimana Naskah Ketika Dihidupkan Melalui Pembacaan Ya Itu Udah Jalan Sepuluh Tahun Dari 2010 Sampai Ya Ini Tahun Ini Kita Jalan Nanti Di Bulan Desember Kalau Karir Penyutradaraan Sendiri Dimulai Dari Apa Nah Kalau Penyutradaraan Aku Mulai Tahun 99 Sebenarnya Oh Udah Lama Jadi Waktu Repertuar Hujan Belum Sri Oh Sri Sri Aku Mengadaptasi Dari Naskah Federico Garcia Lorca Dari Yerma Aku Adaptasi Ke Jawa Nah Habis Sri Kemudian Aku Masuk Ke Repertuar Hujan Sri Kan Drama Kata Drama Kata Drama Kata Itu Drama Yang kemudian Berbasis Pada Kata Seluruh Peristiwanya Digulirkan Oleh Kata Jadi Memang Tekstual Banget Semuanya Di Mediasi Oleh Kata Kata Nah Sementara Kalau Teater Tubuh Itu kan Kemudian Tubuh Yang Jadi Bahasa Utama Nah Di Tahun 2000 Itu Kebetulan Aku Lagi Gandrung Dengan Tubuh Aku Ketemu Dengan Yukio Waguri Dari Jepang Yang Waktu Ngajar Aku Butoh Yang Itu Kemudian Berlanjut Setelah Setelahnya Sampai Aku Ke Tokyo Ketemu Waguri Juga Untuk Belajar Lebih Jauh Ngobrol Lebih Jauh Dengan Beliau Dari Sana Aku Lagi Kemudian Mencoba Menggeluti Teater Tubuh Dan Bersamaan Dengan Itu Di Garasi Sendiri Juga Itu Awal Mulai Proses Pembangunan Disiplin Training Tadi Disiplin Keaktoran Tadi Latihan Tubuh Itu Apa Saja Kami Breakdown Apa Saja Yang Mesti Belajari Kalau Belajar Ini Harus Kemana Waktu Itu Aku Jadi Lagi Senang Senang Belajar Silat Belajar Tari Belajar Butoh Itu Sebagai Satu Pijakan Nah Kemudian Aku Bikin Dari Dari Training Itu Aku Bikin Rapatel Hujan Itu Saya Nonton Hampir Gak ada Kata-katanya Hampir Gak ada Kata-kata Dan Ternyata Karya Itu Cukup Panjang Juga Usianya Aku Bikin Tahun 2000 Mulai Proses 2001 Pertunjukan Itu Sampai 2005 2006 Itu Masih Masih Dimainkan Masih Dimainkan Ada Enggak Sih Kalau Adanya Sih Pasti Ada Ya Implikasi Dari Pilihan Untuk Menekuni Keaktoran Dan Aktif Di Dunia Teater Terhadap Diri Sendiri Entah itu Mentalitas Sikap Intelektual Dan Lain-lain Atau Mungkin Kedisiplinan Ya Salah Salah Satu Yang Kemudian Bisa Aku Ambil Pelajaran Dari Apa Yang Aku Lakukan Selama Ini Pertama Melihat Kesenian Itu Sebagai Satu Ruang Belajar Kemudian Sebagai Satu Ruang Pertemuan Ruang Sosial Disitu Kemudian Aku Jadi Rileks Ini Cuma Ruang Ini Cuma Alat Untuk Kemudian Kita Menjalankan Agenda Agenda Kita Kue Punya Kegelisahan Apa Punya Tatapan Apa Ada Medium Semacam Ini Untuk Membicarakan Itu Jadi Aku Itu Juga Yang Menyebabkan Mungkin Aku Rileks Dengan Medium Horat Teater Rapa Saigi Gitu Aku Bisa Cocoknya Lagi Nulis Nih Gitu Atau Cocoknya Aku Lagi Kolaborasi Dengan Teman Teman Perupa Artinya Misalnya Nulis Nulis Kan Saya Anggap Berhasil Menjadi Penulis Itu Karena Kedisiplinan Belajar Teater Kemudian Punya Implikasi Terhadap Entah Itu Ketubuhan Atau Apapun Menurutku Berpengaruh Karena Sorry Aku Tanya Aku Pernah Ngobrol Sama Si Anggi Dan Produsernya Si Aam Kalau Nggak Salah Di Istirahatlah Kata-kata Itu Kan Sempat Mas Tindil Agak Kegembuan Terus Dibilang Mas Bisa Nggak Lebih Kurus Lagi Cintuk Semene Dan Dalam Makti Yang Singkat Tiba-tiba Sudah Kurus Banget Itu Bagian Dari Tuntutannya Bagian Dari Tuntutan Yang Mesti Aku Lakukan Kalau Soal Fisik Aku Berusaha Mengejarnya Waktu itu Masih ada Waktu 2-3 Bulan Sebelum Sebelum Shooting Ya Eh 2 Bulan Ya Aku Kemudian Diat Ketat Banget Untuk Bisa Mengejar Fisiologis Fisikal Itu Bisa Mendekati Sosok Wijirukul Ya Itu Aku Lakukan Ya Memang Mesti Disiplin Dan Kalau Tadi Implikasi Kedisiplinan Di Keaktoran Di Teater Ini Berpengaruh Nggak Di Penulisan Ya Pasti Berpengaruh Karena Mungkin Kamu nggak Ingat Tapi Saya itu Pernah Ada Satu Momentum Kita Belum Kenal Aku Diajak Sama Baskoro Besi Ke Garasi Tapi Yang masih Di Pogong Di Nandan Setelah Di Nandan Enggak Kalau Garasi Pas Kontrakannya Pas Sanggarnya Itu Pertama Di Jetis Pasiraman Kemudian Di Nandan Di Dekat Monjali Habis itu Baru Keselatan Dekat Monjali Bener Nandan Itu Kamu itu Dalam keadaan Flu Demam Tapi Masih Nulis Gitu Entah Nulis Apa Waktu Itu Aku Ini Ya Aku Kan Menyimpan Memori Ini Kan Orang Yang Dulu Pentas Di UGM Dari Jam Sembilan Pagi Sampai Sembilan Malam Oh Ini Demam Aku Tau Persis Kamu Demam Waktu Kami Berkunjung Dan Kamu Masih Menulis Ya Kok Bisa Punya Spirit Yang Agak Apa Aku Gak Tau Ya Gimana Ya Ya Gitu Kalau Aku Sering Misalnya Dalam Keadaan Sakit Aku Harus Bekerja Itu Sering Ya Sejauh Itu Masih Bisa Aku Lakukan Aku Lakukan Tapi Kalau Ambruk Tenan Ya Ambruk Tenan Ya Tapi Misalnya Kayak Tadi Yang Pentas Di UGM Dari Pagi Sampai Malam Itu Gimana Itu Membentuk Kedisiplinan Dan Endurance Tubuh Kayak Gitu Dan Itu Bukan Hanya Sehari Kan Ya Itu Aku Lupa Berapa Hari Tiga Hari Empat Hari Gimana Ya Kebetulan Aku Dulu Itu Dibentuk Oleh Aku Masih Beruntung Bertemu Dengan Generasi Generasi Teater Sebelumku Yang Itu Luar Biasa Latihannya Aku Sama Hanung Itu Masih Jalan Kaki Dari Sendawo Sampai Parangkusumo Untuk Sebagai Bentuk Latihan Atau Kami Harus Kungkum Di Beberapa Telaga Atau Sungai Itu Sebagai Bagian Dari Meditasi Gerak Latihan Gerak Nurani Dan Macem Ada Banyak Latihan Alam Itu Cukup Berat Cukup Berat Itu Kalau Kayak Gitu Memang Biasa Dilakukan Di Teater Atau Hanya Di Sanggar Anom Saja Aku Pikir Biasa Dulu Biasa 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 Apa Kayak Meditasi Gerak Gitu Jalan Mungkin Genderasi Sekarang Gak Mengerti Disiplin Semacam Aku Masih Mengalaminya Masih Mengalaminya Latihan Pokal Di Pantai Gitu Sampai Habis Kadang Dulu Targetnya Sampai Habis Suaranya Agar Kemudian Suara Itu Membentuk Dirinya Lagi Jadi Aku Bener Bener Menghabiskan Suaraku Aku gak tau Ini Bener Atau Enggak Metode Ini Waktu Diajari Kayak Gitu Yaudah Habisin Suaraku Termasuk Fisical Endurance Misalnya Di Silat Aku Belajar Itu Misalnya Aku Harus Gulingan 100 Kali Lebih Sampai Mutah Baru Kemudian Aku Bisa Beranjak Lebih Jauh Lagi Jadi Kayak Gitu Minta Ngepel Ngepel Aula Dengan Keringat Kita Karena Gulingan Ya Itu Aku Lakukan Dan Itu Secara Untuk Menambah Stamina Dan Ketahanan Tubuh Oke Nah Terus Pindah Ke aktor Film Apa Yang Membedakan Secara Prinsip Keaktoran Teater Dengan Film Kalau Skillnya Sama Perangkat Dan skill Yang Aku Gunakan Itu Sama Ya Aktor Itu Apa Si Ya Tubuh Vokal Emosi Sama Pikiran Kan Gitu Oke Udah Empat Itu Nah Perbedaannya Kan di medium Nih Gitu Kalau di panggung Itu Ya live Pertama Live Bertemu langsung Dengan penonton Menyusun Peristiwa bersama Dan dalam Durasi yang Linear Linear Dari awal Sampai akhir Sementara Di film Kan Enggak Gitu Pertama Pertama Penonton Gak Ada Penonton Diwakil oleh Kamera Kemudian Ruang Diwakil oleh Frame Gitu Kemudian Produksinya Gak linear Terpotong Potong Pecah Pecah Gak Urut Gitu Kan Itu Itu sih Bedanya Disana Maka Aku Menyesuaikan Oke Berarti Ini Ini yang jadi Penantan Siapa Kamera Oke Aku Membiasakan Dengan Itu Kemudian Kalau Di panggung Kan Biasanya Aku Lihat dulu Panggungnya Observasi Panggung Oke Jumlah penonton Berapa Luas Gedungnya Berapa Jadi Aku bisa Menakar Proyeksiku Seberapa Gitu Kan Nah Sama Di film Juga Kemudian Oke Ada ya Di film Kayak gitu Aku Minta Kemudian Angle Seperti Apa Oke Aku Lihat Berarti Aku Bermain Dalam Ruang Seperti Itu Sebesar Itu Sambil Membayangkan Kira-kira Kalau Ditonton Orang Seperti Apa Gitu Juga Iya Kemudian Dari Situ Aku Mulai Menakar Jadi Di Acting Itu Kan Ada Takarannya Takaran Itu Takaran Emosi Pertama Kemudian Takaran Gerak Gitu Seberapa Besar Kalau Close up Gitu Aku Harus Menekan Takaranku Berbeda Itu Sebenernya Sama Di Panggungku Aku Melakukannya Main Di Lip Yang Kecil Intim Dengan Berbeda Pasti Takaranku Karena Aku Menghitung Itu Sama Termasuk Vokal Kuatnya Maka Aku Menyesuaikan Kalau Gerak Dilebih Lebihkan Atau Agak Dramatis Di Teater Gitu Di Film Gimana Kan Lebih Natural Ini Pertanyaan Apa Pertanyaan Gini Kalau Ngomong Gerak Itu Kan Sebenernya Aku Prinsipnya Main Itu Mengejar Kewajaran Aktor Itu Mengejar Kewajaran Entah Kewajaran Tubuh Kewajaran Belisanan Itu Yang Dikejar Termasuk Di Panggung Atau Dimanapun Wajar Itu Artinya Bisa Diterima Masuk Akal Bisa Diterima Orang Meskipun Aneh Tapi Kalau Dia Bisa Mencapai Kewajarannya Tentu Akan Bisa Diterimakan Meskipun Dia Gak Stereotype Gak 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 Tapi Itu Akan Bisa Diterima Maka Yang Pertama Dikejar Kewajaran Jadi Kalau Masih Tampak Artifisial Artinya Wajar Bentuknya Apapun Entah Bentuknya Realis Aku Kan Juga Seluruh Genre Itu Aku Coba Dari Yang Realis Hari Hari Yang Surrealis Yang Apsud Itu Kami Main Kebetulan Garasi Garasi Sendiri Juga Berafiliasi Pada Satu Gaya Jadi Yaudah Selalu Cari Gaya Yang Paling Cocok Dengan Akindanya Dengan Naskah Kalau Ini Gayanya Komedi Yaudah Sampahan Gak Masalah Kalau Ini Cocoknya Dengan Yang Tubuh Yaudah Jadi Pertama Ngejar Kewajaran Jadi Ukuranku Itu Di Panggung Aku Harus Wajar Di Film Juga Aku Harus Wajar Wajar Kan Selalu Dalam Konteks Konteks Ruangnya Konteks Artinya Men-switch Dari Keaktoran Panggung Ke Keaktoran Film Tidak Terlalu Besar Enggak Aku Cuma harus Membiasakan Diri Kalau Orang Biasa Orang Biasa Selain Orang Yang Terbiasa Manggung Teater Disuruh Main Film Itu Sebetulnya Agak Berat Enggak Berat Berat Dalam Pengertian Kini Sebetulnya Kan Kita Berperan Aktor Itu Memerankan Keseharian Hal-hal Yang Biasa Kita Lihat Dalam Keseharian Kita Tirukan Mimesis Pertama Karya Seniknya Mimesis Tiruan Dari Apa Yang Berlangsung Sehari-hari Nah Tapi Ketika Ada Kesadaran Ditonton Itu Akan Berbeda Maka Latihan Keaktoran Itu Adalah Sebenarnya Bagaimana Kesadaran Ditonton Ini Tidak Jadi Hambatan Sehingga Orang Tetap Bisa Berlaku Wajar Ketegangannya Disitu Antara Mimesis Dengan Kesadaran Untuk Ditonton Nah Itu Jadi Sebenarnya Apa Yang Dipelajari Oleh Aktor Itu Sama Mempelajari Perilaku Orang Sehari-hari Suaranya Tubuhnya Sama Tapi Bukan berarti Orang itu Kemudian Dengan Serta-merta Bisa kita Angkat Ke panggung Atau Ke film Iya Karena Akan Ada Ketegangan Yang Berbeda Itu Ketegangan Ditonton Nah Latihan Keaktoran Adalah Menaklukkan Ketegangan Nah Pindah Dari Panggung Ke ini Perjuangannya Ada dimana Pertaruhannya Tantangan Dan Pertaruhannya Ke Film Ke Medium Film Pertaruhannya Pada Kalau di Keaktoran Sendiri Hampir sama Pertaruhannya Cuma Memang Kemudian Di film Aku Dituntut Untuk Benar-benar Menguasai Gambar Besarnya Karena Itu Nanti Akan Dipecah-pecah Di dalam Produksinya Jadi Aku sudah Membayangkan Tangga Dramatiknya Jadi Kalau bagian Ini diambil Aku Seberapa Beberapa Suradara Yang Bagus Akan Membantu Itu Di titik ini Segini Tapi Kalau Enggak Ya aktor Sendiri Mempersiapkan Beda Dengan Di teater Di teater Aku Karena Itu Linear Aku Terbantu Karena Dimulai Dari Nol Dari Awal Dari Penonton Masuk Perkenalan Terus Sampai Kemudian Ketemu Persoalan Konflik Dan Kemudian Sampai Kepuncak Dan Ending Itu kan Dalam Durasi Artinya Urut Ya Tadi Asalkan Aku Isu Hadir Di dalam Peristiwa Itu Dan Ngikutin Saja Itu Sudah Terbantu Nah Sementara Di film Aku harus Menyusun Gambar Gambar Yang Pecah Pecah Itu Oke Berarti Bagian Ini Bagian Ini Aku Segini Belum Lagi Kemudian Ngomong Dengan Koaktor Dengan Lawan Main Yang Barangkali Hanya Ketemu Di Lokasi Shooting Paling Ketemu Satu dua kali Sebelumnya Di reading Kalau di teater Kan enggak Kami bangun Peristiwa itu Bersama-sama Di dalam satu ruangan Sehingga kemudian Sudah saling Kenal Satu sama lain Luar dalam Sehingga kemudian Interaksinya Jadi lebih Lebih Natural Nah Di film Nah di film kan Kadang aku harus Ketemu orang Yang bener-bener Baru Baru Kenal Gimana Interaksiku Supaya Bisa Lebih Wajar Natural Itu Itu sih Tantangan-tantangannya Di situ Kadang Harus Berimprovisasi Di lokasi Diatar kan Sejak pembahasan Naskah Sudah terlibat Sudah Kita sudah tahu Gambarnya Bersama-sama Nah Saya mau spesifik Kedua film Banyak Jadi pemain Akto film lah Mas Jindil ini Kalau diistirahatlah Kata-kata Apa tantangan terbesarnya Memerankan Sosok Wiji Tukul Tantangan terbesarnya Wiji Tukul Sosok Wiji Tukul Itu sendiri Jadi ketika Pertama kali Di Tawari Itu Wah Aku Mikir Sebentar ya Aku belum bisa jawab Aku tanya ke beberapa Temen dulu Gitu kan Strategis gak Ini secara politis Gimana Aku tanya Yudi lah Tanya beberapa temen Tanya beberapa Aktivis juga Iya gitu kan Tapi Pertama Aku Mau Menimbang itu Karena Anggi yang Gara Gitu kan Oke Angginun Angginun Anggi Anggara Punya pendekatan yang berbeda Terhadap biopik Dan cukup berhati-hati Gitu ya Aku juga dilibatkan juga Di dalam Proses pembacaan Naskahnya Sejak awal Draft dan midraft Juga aku ikutin Gitu Tantangan terbesarnya itu Uji Dukal itu Sudah satu sosok Yang legenda Dia Bahkan Ya Di kepala Banyak orang itu Gambar itu Sudah sedemikian Melekat Sudah jadi Sudah jadi Sudah biro Sudah Ada beban itu juga ya Ada Ada beban itu Ada beban itu Sampai Aku itu gak Berani Ketemu Mbak Pon Ketemu Fajar Fitri Gitu ya Aku Atau ketemu ya Gak Gak marahin Nambah beban ku Oke Karena Bagiku yang paling besar adalah Gimana caranya Aku bisa bermain Disini Tidak untuk Menambah luka Soalnya kan Ini bukan Sakses story Mungkin beda Main Habibullah Atau main apa Itu Meskipun Awalnya terlunta-lunta Macem-macem Itu Sakses story Ini gak Ini tragedi Ini tragedi Kalau gak bener Bikinnya Gak bener mainnya Ini menambah lorong Oke Jadi poin ku disitu Keteganganku disitu Aku sih Gak peduli ya Gimana penilaian Orang-orang gitu Wess lah gitu Pokoknya aku Aku berusaha Sekuat mungkin lah Disini Jadi Yang paling Dekat adalah Ketika kemudian Film itu Diputar di depan keluarga Aku nunggu kabar Aku gak datang Pokoknya Aku dikabari ya Gimana Responnya Mbak Pon Pajar gimana Fitri gimana Wah Mbak Pon seneng Wess Bagiku udah cukup Uang lio Ngomong apa Lu eh Gitu ya Semua itu Mbak Pon Bisa menerima Bisa menerima Kehadiran Mujib Dikul Yang jelas Perbeda kan Di film itu Dan film itu Akhirnya berhasil Mendapatkan Engagement penonton Yang besar Dan mendapatkan Banyak penghargaan Termasuk Mas Cindil Dapat penghargaan Usmar Ismail Aku dapet Dari Tempo juga Tempo ya Tempo Tempo aktor tahun ini Kalau gak salah ya Atau yang tahun itu ya Tahun itu ya Mendapatkan Penghargaan Dari berbagai festival Di luar negeri juga Nah yang terakhir ini Juga luar biasa Tapi Kita Kami belum bisa menikmatinya The science The science of fiction Bisa diceritakan sedikit Soal film itu sendiri Backgroundnya dulu deh Backgroundnya Sebenarnya Aku sama Anggi itu Sudah punya Sudah punya Janjian Itu film ini duluan Tahun 2012 Itu sudah Mulai ngobrolin Soal karakter Yang akan aku mainkan Karakternya gini mas Itu sudah mulai Pelan-pelan Kemudian bikin Teasernya juga Sudah mulai Mirip-mirip di teater ya Berarti ya Ada proses-proses Kayak ini juga Jadi Bagaimana Pertumbuhan karakter Siman Itu aku ikutin Benar Tapi ya terhenti Karena Terhenti karena Isra kata-kata Jadi di tengah-tengah itu Itu-itu Kami kemudian Masuk ke Isra kata-kata Oke Baru kemudian setelah itu Lanjut lagi Lanjut lagi Si Hiru Piku Si Alkisah ini Atau Science and Fiction ini Itu tentang apa sih Kalau boleh tahu Ini sebagai Pengantar buat kami Yang belum menonton Agak kompleks ya Apa Ada banyak bagasi sih Masuku di film ini Ada banyak hal yang Anggi pengen-pengen munculin Cuma secara sederhana Ini adalah kisah Siman Satu karakter Warga Daerah Parangkusumo Si Siman ini Yang aku perankan ini Yang secara kebetulan Gak sengaja Dia melihat Shooting Shooting Pendaratan Manusia Di bulan Oleh Orang-orang Amerika Di Di Parangkusumo Gitu Gak sengaja Nonton itu Dan ketangkep Gitu ya Karena shootingnya ini Kalau di Ini fiksi ya Shooting ini Dijaga oleh tentara-tentara Tentara bule lah Aku ditangkep Si Siman ditangkep Siman ditangkep Dan kemudian dipotong lidahnya Sehingga dia tidak bisa Berserita Perihal apa yang dilihatnya Bagi orang-orang kampung Siman ini dianggap Kualat lah Mesti melakukan sesuatu lah Di tanah keramat Macem-macem Tapi kan dia gak bisa menjelaskan Karena lidahnya dipotong Ya kemudian dia menjelaskan itu Dengan tubuhnya Apa yang dia lihat Gerak astronot Jadi aku sepanjang film itu Gak ada dialog sama sekali Jadi Aku melakukan itu semuanya Dengan bahasa tubuh Dia berusaha bercerita Ibu E gitu ya Berita sama ibunya Tapi ibunya juga Wah menganggap Si Siman ini gila Gila-gila Orang-orang kampung juga Menganggap itu gila Tapi Siman terus Terus Terobsesi ya Dengan itu Berusaha bercerita Dan dia dikisahkan Dia kemudian Mulai bekerja pun juga Tetap dengan Dengan gerak yang lambat Karena dia berusaha Ngomong gitu ya Berusaha Menceritakan Apa yang dilihatnya Pada waktu itu Sampai dia membangun Rumahnya itu kayak Pesawat Yang dia lihat Dan film itu Meraih banyak sekali Penghargaan juga Termasuk ini di FFI 20 10 nominasi 10 nominasi Termasuk Mas Cindil Sebagai aktor terbagi Kayaknya dapet Gak tau juga Kalau itu apa tantangannya Di film ini Pertama tantangannya Aku gak ngomong Oke Aku gak ada Bahasa kata sama sekali Gak ada bahasa verbal Sama sekali Untuk bisa menjelaskan Pikiran dan emosiku ya Jadi aku di film itu Ya sebagaimana Siman Yang gak bisa bicara gitu ya Ya aku Kemudian mendayagunakan Tubuhku ya Untuk bercerita Untuk berinteraksi Dengan lawan main Yang lain gitu Itu tantangan Tantangan terbesarnya Disitu Meskipun sebenarnya juga Sebenarnya kan Dalam bahasa kita Sehari-hari pun kan Verbal itu kan Cuma 30% 70% kan Bahasa non verbal Kan kita ya Jadi ya Sebenarnya aku cuma Ngilangin yang 30% Dan bagaimana Memenuhinya gitu Supaya bisa tetap 100% Aku bisa komunikatif Di dalam film itu Itu tantangan terbesarnya Itu aku Aku gak 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 sama sekali Gak ada dialog Gitu Itu berapa lama tuh Mempersiapkan itu Ya Kalau persiapannya Kurang lebih tadi ya Mungkin 7 tahunan ya Tapi Kalau Shootingnya sendiri Ini juga Satu kemiwahan Tersendiri Untuk film indie Kami bisa shooting Selama 18 hari Hayus Oke banget Untuk film Art house Seperti ini Di Indonesia Bisa Shooting sepanjang Itu ya Itu naskahnya siapa sih Naskahnya Anggi 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 sendiri Ke depan Apa Yang paling Diinginkan Untuk Di dunia Keaktoran Mas Sindir Apa ya Atau Tantangan Tantangan lebih lanjut Yang kayaknya Wah kayaknya ini keren nih Untuk menjadi Tantangan seorang Gunawan Marianto Gak Aku gak nyari tantangan Sebenarnya Cuma gini Apa Aktor Dan peran Dan peran itu Kan kayak jodoh Kadang seorang aktor Sepanjang hidupnya Barangkali hanya Akan ketemu Satu dua peran Yang itu memang Bener-bener jodohnya Bener-bener bisa Memanifestasi seluruh Kehadiran Dia sebagai aktor Ketemu peran Yang tepat Itu gak Jarang banget Tapi kan Kita juga gak tau Apakah peran ini Tepat atau gak Ketika kita Menerima itu Jadi yang aku lakukan Yowes aku Sak Sakpol-pole Sepenuh-penuhnya Di peran itu Siapa tau Ini jodohku Sambil terus Menduga-duga gitu Kayak kemarin Wah Aku udah Wujudukul itu Udah ultimate lah Gunawan Marianto Ultimate di Wujudukul Mernyata gak juga Aku masih bisa ketemu Dengan si Man ini Aku gak tau lagi Nanti akan ketemu Dengan peran apa lagi Kalau di film Ya kalau di panggung Aku lebih punya Keleluasaan lah Kemungkinan-kemungkinannya Ya aku bisa bikin Sendiri juga Gitu ya Terakhir Mas Jindir Ini kan Pandemi Teater tuh Gimana Menghadapi pandemi ini Karena Kayaknya Harus menghadapi Situasi di luar Hitahnya gitu Iya Di luar hitahnya ya Teater itu Berabad-abad Ya lahir dari Pertemuan Langsung ya Berangkat dari Agura kan Dari keramean Kerumunan ya Pacara bersama Yang itu Gak online Itu tuh ya Aku ketemu kamu Saling menyentuh Gelut Tapok-tapokan Saling berjabat tangan Nari bersama Yang itu Teriswa bersama Berabad-abad Seperti itu Dan Ini mungkin Baru kali ini Teater itu bisa Berhenti ya Berhenti Modusnya Berhenti Artinya Relasi Antara penonton Dan yang ditonton Itu benar-benar Berhenti disini Dulu Barangkali ya Berhenti di Satu dua wilayah Karena Bencana Karena perang Macam-macam Nah ini ketika Wabah ini Se-global ini ya Ya Aku juga mendengar Bagaimana mungkin Kawan-kawanku Aktor-aktor Pelaku teater Di Jepang lah Dimana lah Gitu Juga punya kesulitan Tersendiri Untuk beradaptasi Merti mereka pun Kesulitan ya Kesulitan juga Dalam situasi yang terbatas Dan kemudian Ketika beralih Kemudian kan Dorongannya kan Berpindah ke online Bikin pertunjukan Pertunjukan online Nah itu kan juga Aku Darasi Juga Cukup berhati-hati Untuk memasuki Nalar baru ini Karena berbeda ini Gitu Ini gak sekedar Kemudian Muter dokumentasi Teater di panggung Di Youtube Atau di Platform apapun Gitu Gak hanya sekedar itu Gak hanya sekedar Kemudian aku main Dishoot Kemudian Disiarkan Atau ditayangkan Gitu Jadi Salah satu Yang ada di teater itu kan Pertama Dia langsung Live Gitu ya Kedua ada interaksi Yang langsung juga Tidak Tidak termediasi Antara Aktor dan spektaktor Antara aktor Dan penonton Ini gak termediasi Itu kan yang Dikat ya Oleh pembatasan ini Ya masih Mungkin sih Beberapa Temen melakukan Pertunjukan-pertunjukan Live yang terbatas Dengan protokol Yang cukup ketat Itu masih berlangsung Sebagaimana pamerannya Masih Coba dilakukan Artinya masih 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 bisa Yang itu Itu berlangsung Aku malah jadi berpikir Jangan-jangan Basisnya komunitas lagi nih Aku Terinfirasi oleh banyak Zeniman tradisi Yang melakukannya Almarhum Seno Misalnya Pentas di rumahnya Ditonton oleh Tonggo-tonggo Dan disiarkan Berapa dalang di Solo Juga melakukannya Penonton Tetap ada penonton Dicek Kayak melabur mecit KTP Orang desa ini Ya gak bisa masuk Nonton Misalnya Itu kan Artinya ini berbasis Komunitas Ini menarik ini Kalau kita bisa melihat itu Jadi gak melulu Online Sebagai salah satu jalan Tapi Komunitas ini Mesti Theater keluarga Theater kamar Aku pikir akan Jadi sangat penting Aku pintas di rumahmu Ditonton oleh Mungkin ya Sanak keluargamu Itu kan juga Bisa kita lakukan Pertunjukan tunggal Misalnya Atau mengundang Tonggo-teparo Tetangga-tetangga Yang aku kenal Aku tahu Ya tentu saja Tetap melalui Satu protokol kesehatan Nah balik lagi ke online Yang memang lagi Rame-ramenya Didorong juga Online-online Ya pertama Mesti tahu dulu Nalarnya gimana Makanya garasi Ketika bikin Urfir ini Yang kebetulan adalah Pertunjukan online Kami menggandeng Walk the Rock Yang memang kemudian Dia seniman Yang memang banyak Berinteraksi dengan Dunia internet Banyak mengolah itu Maka kemudian Walk juga sejak awal Oke Tersedia kemungkinan Ini 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 Bentuk interaksinya Maka kemudian Kami putuskan Untuk membangun web sendiri Oleh Walk dan tim Membangun web sendiri Untuk pertunjukan Data garasi Bentuk-bentuk interaksinya Coba dimaksimalkan Disitu Dan kan itu Sudah berlangsung Sedang Sedang berlangsung Sampai 30 November Apa tuh Ternyata Ketika dipraktekan Tantangan terbesarnya Ya Mungkin Kalau sebagai aktor Aku Kayak main film ya Artinya Aku berhadapan Dengan kamera Seperti main film Kalau Kaitannya dengan Dengan keaktoran Tapi bagaimana Kemudian membangun Interaksi Itu yang Menurutku Cukup menantang ya Karena juga Enggak sederhana Bikin coding Bikin web Gitu ya Jadi kayak Wah pollingku itu Di awal-awal juga Kadang gak jalan Uji coba Uji coba lagi Jadi ya Tapi ini Ini satu-satu Ruang belajar Yang menarik sih Karena kita juga gak tau Pandemi akan sampai kapan Juga Dalam fase kayak gini Ada gak sih Kemungkinan Memunculkan Aktor-aktor Hybrid gitu ya Yang gak Lewat fase teater Gitu Tiba-tiba Sudah menghadapi Situasi Seperti ini Sehingga Ada Ada Adjustment Tersendiri Gitu ya Aku gak tau sih Tapi Aku melihat Keaktoran itu kan Luas ya Aku melihat Yang disebut sebagai aktor Itu juga luas Menurutku Generasi sekarang Sudah sangat terbiasa Youtuber-youtuber itu aktor Menurutku Mereka bikin konten Mereka kemudian Nyusun dramatika Tersendiri Atas konten-konten mereka Nyusun naskai Dan bermain Di dalamnya Ya mereka aktor Jadi Mungkin generasi-generasi terbaru Gak perlu Kungkum lagi Mereka akan Lebih Bisa lah Beradaptasi Dengan Medium Atau platform Sekarang Mas Gunawan Marianto Terima kasih banyak Atas peluangan Waktu Anda tuh Sibuk banget Padahal Oke teman-teman Ini Obrolan menarik kita Hari ini Dengan kawan lama Saya Dan Masih sempat nulis gak Sekarang Masih Aku masih dikejar-kejar Banyak tulisan juga Waduh Apa? Ya Ini masih ya Kumpulan Budak Setan Yang kedua Ini aku masih belum selesai Untuk Ikut menyumbangkan tulisanku Terus juga Ya ada beberapa Isai Yang mesti kita Kerjakan Gila Ini kumpulan puisinya Perkutut Bapak Perkutut Bapak Menyabet banyak penghargaan juga Iya Sukses selalu Masih Dil Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Bertamu seru selanjutnya